Bahwa yang terjadi gempa di Cianjur ini bukan karena sesar Cimandiri. Eh, sesar mana ini? Kalau bukan sesar Cimandiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan SCHTV. Sebelum kita memulai konten kita kali ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk para korban gempa yang kemarin melanda saudara-saudara kita di Cianjur. Semoga mereka yang meninggal diterima di sisi Allah SWT. Dan mereka yang hari ini mungkin masih hilang. Semoga cepat-cepat ditemukan. Dan juga saudara-saudara kita yang mungkin sedang cedera ya, semoga cepat disembuhkan. Dan semoga para pengungsi juga selalu diberi kesehatan. musibah ini cukup membuat selain hati saya sedih juga membuat merinding ya, karena lokasinya tidak jauh dari tempat saya sekarang berada. Oke, gempa yang terjadi di Cianjur itu hari Senin tanggal 21 November sekitar jam setengah 2 siang berkekuatan 5,6 magnitudo yang cukup mengguncang ke daerah saya yang kebetulan saya ada di Bandung. Waktu itu guncangannya cukup lama dan itu membuat saya juga agak sedikit khawatir. Karena terkenal, di daerah Bandung dan sekitarnya, terutama di Jawa Barat, ada beberapa sesar atau patahan yang cukup sudah lama tidur, yaitu patahan lembang. Yang paling ditakuti oleh orang Bandung, takutnya itu terjadi gitu kan. Namun ternyata pusatnya itu, kemarin itu ternyata berada di Cianjur. Dan walah, karena yang terjadi saat itu langsung viral melalui WhatsApp group, melalui Twitter, melalui Facebook, melalui Instagram, kita semua bisa melihat langsung bagaimana kejadian gempa bumi tersebut. Dan ternyata cukup menyeramkan. Karena banyak bangunan-bangunan yang hancur dan sudah terlihat banyak sekali korban jiwa. Dan yang paling mengerikan, banyak sekali anak-anak yang menjadi korban jiwa tersebut. Oke, saat saya membuat konten ini, sudah ada 268 jiwa yang meninggal. Juga yang hilang, sebanyak 151 orang. Yang terluka sudah ada 1.083 orang. Dan yang mengungsi itu sekitar 58.362 orang. Itu sangat menyesakan sekali ya, cuy ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin posisinya dekat, mungkin bisa bantu ya untuk mereka yang mengungsi. Dan semoga saja semuanya ini dapat cepat pulih. Gempa yang terjadi di Cianjur ini, banyak yang mengatakan bahwa itu terjadi karena pergerakan di sesar Cimandiri. Atau di patahan Cimandiri. Sesar Cimandiri adalah patahan atau sesar aktif yang terletak di Jawa Barat dengan orientasi arah timur laut dan barat daya. Eddie Jukarnain Gavar, peneliti geoteknologi lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIPI. Dalam studinya, dengan berjudul Deformasi Kerak Bumi Segment-segment Sesar Cimandiri tahun 2006, mengungkapkan sesar Cimandiri ini dibagi menjadi beberapa segmen. Mulai dari Pelabuhan Ratu, Banten, sampai ke Padalarang atau wilayah Kabupaten Bandung Barat. Segmen Sesar Cimandiri tersebut adalah segmen Sesar Cimandiri, Pelabuhan Ratu sampai Citarik, Sukabumi. Terus Citarik Cadas Malang yang masih Sukabumi juga. Terus Cicerem sampai Cirampo, Sukabumi. Cirampo sampai Pangleseran, Sukabumi. Pangleseran, Sukabumi sampai Ciber, Cianjur. Dan beberapa segmen Ciberber sampai Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Jadi ini membentang dari Pelabuhan Ratu sampai ke Padalarang. Dan lumayan cukup panjang ya. Nah juga, serta segmen Padalarang, Tangkuban Perahu yang dapat diamati sebagai lembah sungai yang berarah hampir timur barat dan membelok ke arah timur laut mulai dari Ciberber ke arah timur. Jadi kalau misalkan kita bisa artikan, Sesar ini atau patahan ini cukup panjang. Dari Sukabumi membentang sampai ke Bandung. Walah, ngeri juga ya. Nah di antara lajur Sesar yang berarah timur laut Barataya adalah lajur Sesar Citarik yang kemungkinan menurus sampai ke wilayah Bogor dan Jakarta. Itu kemungkinan loh ya. Jadi di bawah Bogor dan Jakarta juga di sana ada patahan. Nah di samping itu, lajur Sesar Cibadak melalui lokasi daerah Longsor, Warung Kiara menurus sampai Kota Cibadak dan Desa Nagrak yang pernah dilanda gempa pada tahun 2002. Itu dia cuy, Sesar Cimandiri. Sesar Cimandiri ini telah menyebabkan beberapa gempa ya seperti gempa Pelabuhan Ratu pada tahun 1900, terus gempa Padalarang pada tahun 1910, gempa Conggeang 1948, gempa Tanjung Sari 1972, gempa Cibadak 1973, gempa Gandasoli 1982, dan gempa Sukabumi tahun 2001. Dan terakhir itu adalah gempa Cianjur. Sekarang 2022. Ya boleh dibilang, memang wilayah itu sering terjadi gempa. Lalu, bagaimana sekarang gempa yang 5,6 Magnitudo ini bisa menghancurkan suatu daerah, sehingga banyak sekali korban jiwa. Itu karena, pertama, pusatnya itu berada di darat. Kedalamannya itu cuma 10 km. Artinya ya sangat dangkal ya. Dan gempa yang dangkal itu ya biasanya memang itu akan sangat terasa sekali cuy. Apalagi ya wilayah Jawa Barat itu bisa disebut dengan tanah lempung ya, atau tanahnya masih muda gitu cuy. Jadi, seperti bubur ya layaknya bubur, karena dulunya ini adalah tanahnya ini tanah masih muda. Jadi, kalau misalnya ada gempa di bawah itu, sedikit saja di atasnya goyangannya cukup lama. Ya makanya itu yang terjadi kemarin gitu cuy. Yang pertama itu. Yang kedua, ya karena rumah-rumah sekarang kan memang mungkin banyak yang permanen ya, dari bata, rumahnya itu dari bata, tidak seperti rumah-rumah zaman dulu ya, dari panggung yang katanya itu terbukti lebih kuat menahan guncangan gitu. Jadi, banyak yang tertimpa. Bahkan saya melihat video ada anak kecil yang kepalanya, aduh, tidak bisa digambarkan cuy. Saya kalau ngomong itu suka ingat dan bikin agak sakit kepala ya, karena itu video langsung ya. Tapi saya nggak bisa putarkan videonya di sini, mungkin kalian juga sudah pernah lihat ya di video di WA. WA Group ya biasanya yang suka nyebar-nyebar itu ya. Nah itu banyak korban ya karena pertama dari bangunannya yang permanen, yang kedua, kurangnya pelatihan atau edukasi ya kepada masyarakat bagaimana yang harus kita lakukan apabila terjadi gempa. Bahkan saya lihat di DPR sendiri malah ketawa-ketawa ya waktu ada gempa terjadi. Basarnas, memerlukan peningkatan sumber daya manusia dan perlengkapan peralatan Basarnas, gempa. Namun suy, ada satu teori yang menarik ya. Ada yang memiliki pendapat bahwa yang terjadi gempa di Cianjur ini bukan karena sesar cimandiri. Sesar mana ini kalau bukan sesar cimandiri? Oke, teori ini disampaikan oleh dosen fakultas teknik geologi Universitas Pajajaran, Dr. Ismawan. Nah beliau meragukan ya bahwa penyebab gempa Cianjur dipicu oleh pergerakan sesar cimandiri. Salah satu yang mendukung hipotesis tersebut adalah lokasi efisenter gempa yang berada jauh dari bentangan sesar cimandiri. Yang jelas, saya yakin ini bukan bagian dari sesar cimandiri meskipun arahnya sama, kata Ismawan seperti diriliskan al resmi Universitas Pajajaran atau UNPAD ya. Nah, Ismawan menganalisis kemungkinan gempa Cianjur ini diakibatkan oleh pergerakan sesar baru yang belum banyak diketahui orang tanah bisa jadi jejak-jejak pelurusan sesar tersebut tertutupi oleh beberapa faktor. Jika melihat lokasi epicenter yang berada dekat dengan gunung gede menurutnya maka kemungkinan jejak-jejak sesar tersebut tertutupi oleh endapan gunung api. Jadi, ada sesar baru katanya di bawah Cianjur itu ya yang belum diketahui karena katanya tertutup oleh endapan gunung api. Nah, dilihat dari vokal mekanism gempa Cianjur ada dua kemungkinan jalur sesar yang belum teridentifikasi tersebut yaitu barat timur atau utara selatan. Namun, kemungkinan besar jalur sesar tersebut mengarah barat timur. Ismawan pun menyanggah bahwa gempa bumi tersebut diakibatkan oleh aktivitas gunung api. Jadi, ini tidak ada hubungannya katanya dengan aktivitas gunung berapi. Walaupun, katanya, beliau mengkhawatirkan justru aktivitas sesar tersebut takutnya dapat memicu aktivitas vulkanik. Nah, itu mungkin yang agak sedikit ditakutkan juga. Jadi, gempa tersebut bukan karena aktivitas vulkanik. Namun, gempa tersebut dapat memicu. Jadi, yang tadinya tidak aktif menjadi aktif karena ada gempa. Aduh, memang tidak terjadi, cuy ya. Nah, peristiwa gempa Cianjur menurut Ismawan menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang hidup di kawasan patahan. Analisis mengenai gempa di picu pergerakan sesar baru menandakan bahwa bisa jadi ada banyak sesar baru yang belum terindififikasi dan dapat memicu gempa cukup serius. Nah, meskipun di daerah kita disebutkan jauh dari patahan, kita tidak tahu ternyata ada beberapa retakan yang mungkin kita belum tahu. Nah, itulah. Karena di bawah tanah kita kita juga tidak tahu. Itu hanya para ahli geologi yang mungkin sudah melakukan penelitian-penelitian itu pun mungkin belum 100%. Mungkin itulah kenapa kita harus hati-hati dengan musibah yang seperti itu dan kita tidak pernah tahu musibah itu kapan akan terjadi karena ini semua sudah takdirilahi ya kita tidak pernah tahu yang paling penting adalah semoga ketika musibah itu datang kita diselamatkan mudah-mudahan saja saat gempa itu terjadi kita sudah siap dengan apa yang akan terjadi dan yang paling penting adalah kita harus tetap waspada jadi jangan menganggap ini adalah suatu hal yang enteng jangan menganggap ini adalah hal yang mengada-ngada karena terbukti ya anjur yang tadinya baik-baik saja sekarang sudah hancur lebur terima kasih yang sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like and comment di bawah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati